Oke guys kita jadi kedatangan barang lagi nih Coba kita buka ini barang apa ya Oke lalu kita buka bubblewap yang terakhir Nah ini dia Oke kita mulai unboxingnya Oke jadi kita buka ya plastiknya jadi ini masih MISB ya Jadi ini barang baru masih nih guys Oke kita buka dulu plastiknya Memang unboxing itu terbaik ya Kalau ini barang baru ya Oke ini dia guys Bentuknya kotaknya ya Jadi kita langsung aja kita review dari kotaknya dulu nih Ini tampak depannya ya Dan sekali lagi di toys itu adalah License toys ya jadi dia original Ya ini lisensi dari Disney Nah dan ini yang saya beli itu adalah varian LED ya yang pakai LED Jadi ntar matanya dengan akreaktornya bisa nyala ya Nah lalu ini tampak sampingnya ya Samping kanannya ada tulisan Atau tulisan dari Zondong Toy Atau Ziditoi Lalu tampak kirinya ini ada tulisan mark 4 nya ya Mark 4 Ini bagian bawah Bagian atas dan bagian belakangnya Ini ada tulisan Chinese ya Saya nggak ngerti nih Oke Jadi entah ini 2011 itu Tahun pembuatannya atau apa Saya juga nggak tahu Oke dan disini ada Tulisan Marvel ya Oke Jadi kita buka lagi Eh kita buka aja ya Nah jadi ini Sama seperti yang sebelumnya Mark 2 dan Mark 1 ya Jadi kotaknya seperti ini Premium bagi saya ya Nah dan bukanya dari depan juga guys Dari akreaktornya juga Nah pasti kita bakal disambut langsung oleh Fotonya ya Foto figurnya sendiri Nah dan ini adalah magnet guys Jadi terkesan premium ya Oke kita buka Nah mantap Uff Memang terbaik nih Kotak ZD Toys ini Ya Dan ini ada Untuk nariknya nih sebenarnya Nggak usah Ada ini juga bisa Tapi ini untuk bantu ya Nah Dan di belakang Gambarnya ini Nggak ada apa-apa Ini mungkin magnet ya Ini magnet mungkin Dan ini ada tulisan Chinese lagi Which is saya nggak ngerti 50MA Apa tuh Oke Jadi seperti ini Ini kalau mau dipajang kotaknya Ini mantap nih Oke kita kesampingkan Nah Kita langsung Seperti biasa diperhadapkan Dengan figurnya sendiri guys Figurnya sendiri Lalu Aksesoris ya Nah Nah lalu kita dapat Aksesoris juga Ya dapat aksesoris Nah Ini di Di slot pit Oke Dan Tentu saja karena ini Light varian ya Jadi kita dapat Ini USB Kabelnya Untuk Mid charge Figure Iron Man Ini Oke Kita kesampingkan dulu Nah Kita ke Figurnya nih Jadi seperti biasa Di Seksion Pertama ini Dia Pasti cuman dapat Figurnya Ya Kita buka dulu Nah dan ada plastik Kelindung disini ya Untuk dia Tidak lecet Nah ini dia Mark 4 nya guys Wih Mantap nih Mark 4 guys Jadi Seperti biasa ya As always Untuk CD toys Itu Penjobnya Mantap nih Oke Ini kalau teman-teman Lihat dari dekat ya Teman-teman Lihat dari dekat Seperti ini Penjobnya Nah dan disini ada Ornamen-ornamen Kayak gitu ya Nah ini disini Lalu Kayak gitu Ini tampak belakangnya Ini juga Oke Kita kesampingkan Figurnya Kita Coba buka Bagian aksesorisnya ya Kita buka Bagian aksesorisnya guys Oke Silotipnya ini Kita buka Ya Kita kesampingkan Kotaknya Nah ini dia Figur Beserta aksesorisnya Kita dapat Kembali Kita dapat Stand base Stand base lengkap Lalu ada Efek Ini Ada efek Laser Atau blaster Atau bisa juga Kita pasang Sebagai Traster Di Sepatunya Nah lalu Kita dapat Beberapa Pasang tangan Juga ya Oke Kita buka aja Guys Dan by the way Ini masih Di slot tip ya Kita buka dulu Slot tip-slot tipnya nih Kita jatuhin aja Guys Iya Oke Jadi kita lihat ya Detail-detail Di Tangannya Sebentar Lampunya nih Oke Ini detail Di tangannya Ya guys Bisa dilihat Oke Ini ada lecet Dikit ya Tapi Nggak apa-apa Nggak bakal Terlalu kelihatan juga Nah Ini efeknya Ini tangan Yang bisa kita pasang Efek ya Yang kita bisa pasang Efek Jadi seperti ini Nah Oke Jadi seperti itu ya Untuk tangan yang Ada efeknya Lalu Ada tangan Ini juga Jadi Berbagai macam Pose tangan Itu bisa Ya ada Oke Lalu Untuk Tangan ngepal Sendiri Itu sudah terpasang ya Tangan yang ngepal Itu sudah terpasang Tangan meninju Ya Oke Jadi Langsung aja Kita review Figurnya Secara keseluruhan Ini artikulasinya Ya guys Kita mulai Seperti biasa Artikulasi dari kepala ya Apakah Dia bisa Mutar Ya Tapi sebelum itu Kita inspeksi dulu nih Kita lihat-lihat dulu Oke Ini tampak Atas ya Dari Iron Man Mark IV Mengkilat Mantap Lalu ini tampak belakang Ya Ini tangannya Bisa teman-teman lihat Ya Oke Ini bagian depannya Reaktornya Ini Paha Ya Dan Kaki Dan terakhir itu Sepatunya ya Nah ini bisa dipasangin Efek nih Oke Di sepatunya sendiri Ada tulisan ya Marvel 2020 20 Ya Lalu Di sini Nah CD twice ya Kalau enggak salah nih CD twice disampai sininya Oke Jadi kita mulai dari kepala Ya Kita putar Apakah bisa Of course lah Bisa diputar Ya Putaran habis Lalu Untuk shoulder pad nih Oke Shoulder padnya Menyatu dengan Lengan Ya Jadi mantap Tapi untuk artikulasi ini Sudah habis ya Kayaknya Artikulasi shoulder padnya Oke Lalu kita coba Ke artikulasi Lengan Oke Kita tarik Untuk Mextensi Artikulasinya Di bagian lengan Oke Lengannya Bisa Naik sampai Mana Oke Sebentar Iya Ini Lengannya bisa naik Sampai segini aja ya Tapi gak apa-apa Lengannya sampai Sini aja guys Bisa dilihat Itu sudah habis Untuk lengannya Lalu untuk tekukannya Tekukan lengannya Sampai mana Oke Ini masih seret banget ya Jadi masih Agak-agak keras nih Nah Jadi Sampai sini Untuk tekukan Dari Lengannya sendiri Nah Ini ya Tekukannya Oke Oke Lalu Untuk tangan nih Untuk tangan Ya Pastilah bisa diputar Habis ya Karena dia join Bulatnya Disini Oke Lalu ini Artikulasi Di Badan nih Nah Jadi Untuk CD toys Semua CD toys Itu Kecuali 85 Dan Rilisan yang lama ya Itu gak bisa Di ekstensi Di bagian sini Di bagian badannya Ini bisa di ekstensi guys Jadi tinggal ditarik Nah Seperti itu Jadi ekstensinya Semana sih Jadi segini aja ya Nah Ekstensi Di bagian Badan Oke Tadi saya kelupaan Ekstensi Atau Artikulasi Di leher Gitu kayak gimana Jadi seperti ini Yang di kepalanya Dongak Ini habis Dongaknya Menunduk Segini Ya Jadi segitu aja Oke Lalu Di bagian kaki Ini guys Di bagian kaki Sama Di ekstensi juga Di sini Ya Ditarik Oke Nah Jadi dia agak panjang ya Nah Jadi Seperti ini dia Nah Ini Kalau kita Beginikan Dia bisa Dapatnya segini ya Untuk Extreme Articulationnya Nah Lalu Untuk Nendang ke belakang Kayak gimana Astah Oke Ini gak Gak usah takut ya Nah Jadi ini Dalamnya Joinnya Jadi kita Tinggal pasang lagi guys Nah Aman Oke Jadi ke belakang Kalau dia posisi Seperti ini ya Dia nyantuk dengan Pantatnya ya Ini Pahanya ini Jadi gak Gak bisa nih Lagi guys Nah Ini sudah habis nih Segini aja Nah Untuk Kedepannya yang lumayan Lalu Ini Tekukannya Bisa Sampai segini ya Nekuk Di daerah kakinya Nah Jadi lumayan lah Lalu terakhir Di sepatu ya Sepatu di Enkelnya bisa Seperti ini Nah Tapi untuk ke Atas gak bisa Ke belakang Sampai segini aja Kalau ke samping Kanan kiri Gini aja Dia Ya Untuk sepatu Oke Dan lihat nih detail sepatunya Beda dengan yang kemarin ya Oke Oh iya nih Belakang nih Di bagian Shouldernya Di bagian Backnya Kita Dapat Membuka Kalau gak salah nih Buka flapnya Bisa dibuka gak ya Gak bisa kayaknya nih Gak bisa guys Oke Nah Disini Itu Cover untuk Chargernya ya USB nya disitu Oke Tapi entah Rasanya bisa kok Dibuka nih Apa saya yang gak tau ya Oh iya bisa guys Nah ini Bukanya dari sini ya Nah dari situ Oke Nah ini flapnya bisa dibuka nih Untuk poso terbang nih Mantap Oke Dan disini Bisa kelihatan Ala-ala mesin-mesinnya itu Di dalam Jadi Lumayan keren ya Oke Ini gak Sengaja Kepencetan ini Eh Apa itu Slide nya Bentar Saya adjust Nah ini light nya ya Ya dalam keadaan hidup Jadi ini Adalah switch On off nya guys Coba kita matikan Nah gitu Kita hidup kan Wih mantep nih Untuk di tempat gelap ya Oke Jadi Cukup Ya untuk artikulasi ya Untuk artikulasi cukup Kita langsung aja lihat Kalau dia dipakaiin Dengan artikulasinya ya Kita pasangkan Artikulasi dan aksesoris ya Sorry 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 Dengan aksesoris-aksesorisnya Check it out guys Sub indo by broth3rmax iya jadi disini ada kekurangannya ya saya baru ketemu kekurangannya jadi untuk satu efek ini ini dia melnya terlalu kecil ya dia nggak bisa dimasukin ke kedua tangan ini ya kedua tangan ini ya nggak bisa dimasukin dia terlalu longgar karena terlalu kecil nih guys nggak bisa jadi ini minusnya saya di mark 4 ini punya saya ya enggak tahu yang lainnya ke gimana Oke kita lanjutkan Oke jadi sepertinya itu aja ya review review singkat kita untuk ZD Toys Ironman mark 4 ini nah jadi untuk efek yang tadi nggak pas di tangan itu bisa di kaki ya jadi mungkin kita pakai di kaki aja nah jadi seperti itu aja ya guys seperti itu itu aja review kita untuk ZD Toys mark 4 ini Oke kita setelah ini akan review mark 6 lagi ya jadi ditunggu aja videonya jangan lupa subscribe jangan lupa like nya juga ya guys Oke see you guys in the next video ya on the next video ya on the next video bye selamat menikmati